Intro Bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa Kita sedikit membaca kitab Tentang Tauhid Sifat 20 Mungkin setengah jam Intro Kitab Sifat 20 ini Agar kita benar-benar bisa mengenal Allah Dengan sifat-sifatnya yang bagaimana Kemudian kita berjikir kepada Allah ini Juga menunjukkan Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Qadamu sanib rahimahullah Wa naf'an nabi Wa bi hurumih di darah ini Amin Syahdan maka Tidak sempurna Ma'rifah Atau mengenal Allah Nanti kitabnya Insya Allah Minggu akan datang Sudah ada Kitabnya tipis Tentang wujud Kidambaka Sifat 20 Insya Allah Minggu akan datang Ada Harganya Paling Mungkin 15.000 Minggu akan datang Insya Allah Ada Maka Tidak sempurna Ma'rifah Atau mengenal Allah Sebelum Lebih mengetahui Sebelum Lebih dahulu Mengetahui Seseorang Akan hukum Akal Yang tiga Seseorang Tidak bisa Mengenal Allah Secara sempurna Kecuali Dia terlebih Dahulu Mengetahui Tentang Hukum Akal Yang tiga Dan demikian Pula Wajib Mengetahui Akan hukum Syara Yang lima Perkara Dan hukum Adat Yang empat Perkara Jadi selama ini Kalau kita Hendak Ma'rifah Mengenal Allah Maka Tidak akan Sempurna Kecuali Mengetahui Yang tiga Hukum Ini dahulu Pertama Hukum Akal Yang kedua Hukum Syara Yang ketiga Hukum Adat Nah ini Mulai bawah Dahulu Hukum Akal Ada tiga Hukum Syara Ada lima Hukum Adat Ada empat Nah kenapa Harus Mengetahui Itu Pertama Mengetahui Hukum Akal Karena Nur Nur Muhammad Itu Ialah Akal Dan Akal Inilah Nanti Yang mengenal Allah Subhanahu S.W.T Jadi Tidak Sempurna Ma'rifah Atau Pengenalan Seseorang Sebelum Lebih dahulu Mengetahui Hukum Akal Hukum Syara Hukum Adat Hukum Akal Yang pertama Ada Wajib Maksud Wajib Disini Wajib Pada Akal Menurut Akal Tidak Boleh Tidak Pada Akal Oleh Tiadanya Itu Wajib Pada Akal Wajib Pada Akal Artinya Tidak Boleh Tidak Menurut Akal Oleh Tiadanya Pasti Seperti Itu Pasti Ada Nah Ini Menurut Akal Seperti Contoh Adanya Allah Ta'ala Itu Wajib Pada Akal Akal Kita Terlebih Dahulu Berpikir Anda Mengenali Allah Akal Dahulu Hukum Akal Yang Pertama Ada Namanya Wajib Arti Wajib Menurut Akal Tidak Boleh Tidak Oleh Adanya Contoh Seperti Adanya Allah Pasti Tidak Mungkin Mustahil Tidak Mungkin Pada Akal Tidak Kita Melihat Alam Semesta Misal Alam Semesta Ini Ada Ini Menurut Akal Alam Semesta Ini Ada Sebelum Ada Alam Semesta Ini Mungkin Artinya Bisa Ada Bisa Tidak Ada Mungkin Contoh Si Zaid Si Zaid Ini Ada Cuma Sebelum Ada Dia Masih Mungkin Bisa Ada Bisa Tidak Ada Kemudian Tiba Tiba Ada Berarti Ada Yang Maulah Kayak Alam Alam Ini Ngarannya Mungkin Sesuatu Yang Bisa Ada Bisa Tidak Ada Dalam Perut Bisa Lahir Bisa Ada Itu Mungkin Ngarannya Bisa Hidup Bisa Ada Mungkin Ngarannya Nah Menurut Akal Kita Alam Ini Asalnya Bisa Ada Bisa Tidak Ada Tiba Tiba Alam Ini Ada Ada Mungkin Ada Yang Yang Memberarti Ini Akal Sama Alam Contoh Alam Ini Menunjukkan Pasti Ada Orang Yang Menciptakannya Nah Ini Kain Ngarannya Ada Dalil Akal Ngarannya Dalil Akalnya Ya Kayak Tadi Menurut Akal Kita Wajib Ada Tuhan Nah Wajib Ada Tuhan Kenapa Ada Ciptaan Kemudian Siapa Tuhannya Siapa Tuhannya Nah Maka Dalilnya Yang Menunjukkan Siapa Tuhannya Itu Yalah Dalil Nakli Dalil Nakli Yaitu Dalil Dari Al-Quran Hadis Misal Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Inna Nni An-Nallahu La Ilaha Ila Anna Sesungguhnya Aku Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Nah Ini Dalil Nakli Dalil Dari Al-Quran Lalu Bagaimana Orang Berdalil Nakli Ini Ia Percaya Bahwa Allah Ini Tuhannya Allah Mautus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Menjelaskan Bahwa Yang Kalian Pikirkan Tadi Siapa Tuhannya Di Alam Semesta Ini Dikirim Oleh Allah Nabi Rasul Utusan Untuk Menjelaskan Siapa Tuhannya Lalu Orang Masih Ada Naga Percaya Dikirim Allah Nabi Rasul Dengan Disertai Mujizah Yang Menunjukkan Bahwa Nabi Dan Rasul Itu Benar Benar Utusan Allah Dengan Sifat Sifat Yang Menunjukkan Beliau Itu Pantas Menjadi Seorang Utusan Besifat Sidik Nabi Besifat Amanah Tablik Patanah Orangnya Sidik Jujur Orangnya Pintar Orangnya Amanah Begelar Al-Amin Orangnya Menyampaikan Nah Lalu Akhirnya Manusia Yakin Oh Ini Benar Benar Utusan Allah Dia Tidak Pernah Menyembunyikan Dia Selalu Menyampaikan Dia Orangnya Amanah Dia Orangnya Jujur Kemudian Disertai Dengan Mujizah Yang Menunjukkan Dia Benar Benar Utusan Allah Nah Akhirnya Orang Beiman Akal Tadi Disertai Dalil Akli Akhirnya Percaya Bahwa Tuhan Itu Allah Ini Kan Ada Dalil Akli Semalam Ada Dalil Akli Dalil Akli Dalil Akal Yang Menunjukkan Tuhan Itu Ada Kemudian Dicari Tuhan Itu Siapa Lalu Dari Nabi S.A.W. Menceritakan Menunjukkan Ini 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 Ujar Nabi Nabi Allah Berfirman Inna Nabi Allah La Ilaha Ilana Inna Nabi Allah Sesungguhnya Aku Allah La Ilaha Ilana Tidak Ada Tuhan Selain Aku Lalu Kurang Kurang Zaman Dahulu Minta Bukti Bahwa Engkau Ini Utusan Allah Akhirnya Nabi Mengeluarkan Dengan Mujizat Ini Menghabarkan Habar Masa Akan Datang Nah Ini Contoh Akal Kita Ini Wajib Berpikir Wajib Nanti Akal Kita Ini Mencari Dalil Yang Menunjukkan Allah Ta'ala Itu Ada Masing-masing Dalilnya Kata Bulih Kainak Empat Guru Ujar Guru Dalilnya Ini Allah Ada Ini Alam Semesta Nah Kita Sudah Sekarang Keyakinan Kita Pulang Dalilnya Mana Oh Itu Hujan Hari Siapa Menghujan Nakan Misal Kada Menggerak Mungkin Apakah Dalilnya Kita Cari Seorang Supaya Nang Bepikir Itu Akal Kita Dan Nang Meyakini Kita Mana Itu Ada Adanya Orang Apa Terserah Aja Itu Adanya Sapi Bukti Adanya Tuhan Terserah Aja Itu Adanya Orang Menjual Pintol Bukti Adanya Tuhan Pokoknya Dalilkan Pikirkan Sehingga Menunjukkan Itu Bukti Tuhan Itu Ada Dan Siapa Tuhannya Allah Nah Ini Keimanan Jadi Arti Wajib Pada Akal Barang Yang Tiada Boleh Pada Akal Oleh Tiadanya Tidak Boleh Pada Akal Oleh Tiadanya Kada Mungkin Kada Ada Kada Mungkin Kada Terjadi Pasti Terjadi Itu Wajib Pada Akal Seperti Ada Nya Zat Allah Ta'ala Tuhan Kita Jalla Wa Azza Itu Contoh Hukum Akal Dan Hukum Akal Ini Terpakai Di Zaman Imam Hanabi Beliau Masih Kecil Masih Kecil Beliau Bernama No'man Dan Beliau Memiliki Seorang Guru Yang Bernama Hamad Ini Guru Yang Paling Luar Biasa Di Zaman Itu Kenapa Karena Di Zaman Imam Hanabi Kecil Ada Seorang Pendeta Pendeta Ad-Dahri Yang Tidak Berkeyakinan Bahwa Di Alam Semesta Ini Tidak Ada Tuhan Sehingga Ia Menisbahkan Segala Sesuatu Itu Kepada Masa Kenapa Pohon Itu Mati Habis Masanya Kedidak Tuhan Kenapa Itu Baju Hancur Buruk Habis Masa Kenapa Orang Mati Habis Masanya Habis Umurnya Ia Menisbahkan Alam Semesta Ini Kepada Masa Ngarannya Ad-Dahri Nah Yang Menisbahkan Segala Sesuatu Di alam Semesta Ini Ada Dan Tidaknya Disebabkan Oleh Masa Habis Masa Jebatannya Rul Gugur Nah Lalu Di zaman Itu Ulama Ulama Ini Diajak Menyember Debat Nah Ternyata Kalah Jadi Ulama Ulama Yang ada Di zaman Itu Semua Kalah Dengan Pendita Ad-Dahri Ini Lalu Ujar Pendita Ad-Dahri Ini Adakah Masih Yang Tersisa Diantara Kalian Ulama Muslim Yang Menunjukkan Bahwa Allah Ta'ala Itu Ada Sekarang Datangkan Kepadaku Aku Akan Mengalahkannya Ulama Ini Banyak Sudah Kalah Ujar Orang Wahai Pendita Ada Satu Lagi Namanya Hamad Dia Seorang Ulama Satu Lagi Tersisa Di Negeri Ini Ulama Yang Bernama Hamad Lalu Ujar Pendita Dahri Ajak Dia Berdebat Dengan Aku Tentukan Waktunya Nah Akhirnya Didatangilah Hamad Ini Jadi Hamad Ini Sheikh Hamad Ini Sedih Sedih Kenapa Sedih Ulama Lain Habis Lalu Datang No'man No'man Ini Yang Kelak Menjadi Imam Hanafi Atau Abu Hanifah Penggagas Madhab Hanafi Jadi Datang No'man No'man Ini Murid Daripada Hamad Ujar No'man Wahai Guru Kenapa Bian Sedih Kenapa Bian Sedih Ujar Hamad Wahai Murid Bagaimana Aku Sedih Aku Ini Bakal Berdebat Dengan Pendita Dari Sedangkan Seluruh Ulama Sudah Habis Kalahan Tertinggal Aku Lagi Kayak Aku Sedih Tapi Ujar Hamad Tadi Malam Aku Bemimpi Nah Jadi Hamad Ini Malam Sebelumnya Ini Bemimpi Ujarnya Aku Bemimpi Darul Wasi Aku Melihat Istana Yang Luas Melihat Rumah Yang Besar Lalu Lalu Di Tengah Tengah Rumah Yang Besar Istana Yang Luas Itu Ada Sebuah Pohon Pohon Yang Rimbun Bebuah Bedaun Bedahan Beranting Tengah Baik Itu 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 Singa Dan Singa Itu Membunuh Itu Babi Lalu Ujar Nu'man Wahai Guru Allah Mengajarkan Aku Takbir Kalau Kalau Engkau Mengizinkan Aku Mentakbir Mimpi Engkau Maka Akan Aku Takbir Mimpi Ini Baik Bagi Kita Dan Buruk Bagi Dahri Nah Cuman Hamad Ini Tawabdu Murid Masih Kecil Tapi Abu Hanifah Atau Nu'man Ini Mulai Kecil Sudah Diajari Oleh Allah Takbir Ujar Gurunya Ambir Ya Nu'man Takbir Kan Wahai Nu'man Apa Arti Mimpi Itu Ujarnya Darul Wasik Darul Islam Negeri Yang Luas Itu Adalah Negeri Islam Negeri Islam Ada Pun Pohon Yang Engkau Lihat Itu Adalah Ulama Ada Sebagai Batangnya Ada Sebagai Ranting Dahan Daun Buah Dan Babi Itu Adalah Pendita Dahri Dahri Memakani Buah Buah Daun Ranting Dahannya Mengalahkan Ulama Ulama Dan Tenggal Lagi Batangnya Batangnya Itu Adalah Engkau Wahai Guruku Ternyata Tenuman Tetinggal Apa Hamad Ini Tetinggal Sebagai Batang Fundasi Para Ulama Di Zaman Itu Dan Singa Yang Keluar Dari Batang Itu Adalah Aku Jarsidin Ayo Kita Berangkat Berdebat Kita Akan Menang Kita Akan Kalahkan Dari Gembira Langsung Hamad Nah Ini Murid Luar Biasa Halus Masih Tapi Sudah Luar Biasa Dan Kalah Memang Menjadi Pemimpin Daripada Madhah Imam Madhah Hanafiah Madhah Hanafiah Akhirnya Berangkat Dahri Ini Di Atas Mimbar Sudah Di Di Atas Mimbar Masyarakat Ini Dikumpulkan Sudah Tiba-tiba Masuklah Mereka Berdua Disambul Nukman Atau Imam Hanapi Ini Cuma Memegang Sandal Gurunya Mengikuti Sandal Guru Masuk Berdua Mengikuti Sandal Ujar Dakhri Manil Mujib Min Soali Siapa Orang Yang Menjawab Daripada Soal Pertanyaanku Kan Datang Tadi Sudah Nukman Guru Sidin Hamad Datang Ujar Dakhri Siapa Yang Akan Menjawab Pertanyaanku Mana Orangnya Lalu Ujar Nukman Yang Halus Tadi Abungan Nipah Sal Tanya Siapa Nang Tahu Itu Menjawab Orangnya Halus Mas Tanya Ujar Nukman Siapa Nang Tahu Itu Menjawab Jadi Ujar Pendidikan Dakhri Siapa Engkau Ini Wahai Anak Anak Berapa Banyak Ulama Yang Imamah Yang Besar Kum Lengan Bajunya Luas Jubah Jubah Mewah Ulama Ulama Semua Kalah Dengan Aku Siapa Engkau Wahai Anak Anak Engkau Andak Berdebat Dengan Aku Beserta Mudanya Umur Engkau Dan Hinanya Kondisi Engkau Lalu Lalu Nukman Allah Tidak Meletakkan Kemuliaan Itu Pada Imamah Yang Besar Allah Tidak Meletakkan Kemuliaan Itu Pada Jubah Jubah Yang Miwah Allah Tidak Meletakkan Kemuliaan Itu Pada Lengan Baju Lengan Baju Yang Luas Dahulu Ulama Itu Lengan Baju Luas Dahulu Ini Luas Dibuat Kucing Jadi Dahulu Luas Menunjukkan Ulama Dahulu Jubah Imamah Itu Siar Ulama Lalu Ujar Nukman Allah Tidak Meletakkan Kemuliaan Kepada Imamah Yang Besar Jubah Yang Mewah Lengan Baju Yang Luas Akan Tetapi Allah Meletakkan Kemuliaan Itu Pada Ulama Kalau Benar Engkau Hendak Menjawab Pertanyaanku Sekarang Menjawab Apakah Allah Ta'ala Itu Ada Rupanya Ini Pertanyaannya Ujar Beliau Ujar Nukman Allah Ta'ala Mengujud Allah Ta'ala Ada Ujar Adari Kalau Ada Dimana Nah Rupanya Pertanyaannya Ulama Ulama Nangkalah Ini Membukti Akan Allah Ta'ala Ada Kalau Ada Sekarang Dimana Allah Ta'ala Ujar Sidin Lai Salahul Makan Allah Mawjud Allah Ada Tetapi Dia Tidak Memiliki Tempat Ada Mungkin Mujad Minimal Minimal Seukuran Benda Sesuai Seukuran Benda Itu Minimal Seitu Tempatnya Kalau Allah Ta'ala Ada Mana Ujar Nukman Allah Ta'ala Ada Tapi Ada Ada Tempat Mana Buktinya Ujar Nukman Buktinya Ada Di Dalam Diri Engkau Mana Apakah Engkau Hidup Hidup Apakah Engkau Memiliki Ruh Memiliki Ruh Sekarang Ruh Engkau Itu Dibatis Di Tangan Di Kepala Bingung Langsung Dari Engkau Ada Bisi Ruh Ada Sekarang Ruh Engkau Di Di Kepala Di Tangan Di Parut Dibatis Bingung Dari Nah Ujar Nukman Seperti Itu Juga Allah Sebagaimana Engkau Ruh Ada Tapi Tidak Memiliki Tempat Di Tidak Engkau Allah Ta'ala Pun Ada Dan Tidak Memiliki Tempat Artinya Bisa Haja Sesuatu Itu Ada Namun Engkau Memiliki Tempat Dalilnya Dalam Diri Engkau Kemudian Ujar Nukman Ambilkan Susu Akhirnya Diambilkan Orang Segelas Wahai Dari Nadi Susu Ini Adakah Lemak Protein Ada Dimana Proteinnya Di atas Di Tangah Di Bawah Tidak 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 Menjawab Pulang Ambil Nah Seperti Itu Juga Allah Sebagaimana Protein Itu Ada Di Dalam Susu Namun Tidak Tahu Engkau Tempatnya Seperti Itu Juga Allah Ada Namun Kada Memiliki Tempat Kalau Tempat Makhluk Karena Allah Sebelum Adanya Tempat Allah Sudah Ada Bahkan Allah Yang Menciptakan Itu Tempat Lalu Ayuh Sudah Jadari Munkah Itu Satu Lagi Pertanyaanku Kalau Allah Ada Apa Asalnya Dan Apa Sesudahnya Kayak Manusia Asalnya Ada Si Zaid Ada Kenapa Ada Abahnya Si Ammar Si Ammar Ada Ada Abahnya Lagi Kayaknya Zaid Walhasil Sesuatu Yang Ada Pasti Ada Asalnya Dan Ada Akhirnya Kainan Ujar Nukman Allah Ada Tapi Allah Tidak Ada Awal Dan Tidak Ada Akhir Tidak Ada Awal Dia Ada Tidak Ada Permulaan Dan Dia Akhir Tidak Ada Kesudahan Kedemungkin Sesuatu Yang Ada Pasti Ada Awal Itu Puhun Ada Ada Menanam Ada Bijinya Ujar Nukman Allah Ada Tidak Ada Awal Dan Tidak Ada Akhir Dalilnya Pun Ada Di Dalam Tubuh Engkau Mana Akal Mana Dalilnya Ujar Dari Apakah Engkau Memiliki Ibu Jari Ada Kelingking Ada Juga Apa Awal Ibu Jari Engkau Dan Apa Akhir Kelingking Engkau Ibu Jari Ada Tapi Awalnya Ada Kelingking Ada Akhirnya Ada Nah Seperti Itu Juga Allah Ada Tidak Ada Permulaan Dan Dia Akhir Tidak Ada Kesudahan Asakallah Bener Sudah Dari Ini Kebuting Lagi Dari Aku Tanya Ayuh Sudah Kalau Allah Ada Apa Pekerjaan Allah Sekarang Kalau Allah Ada Bujur Sekarang Apa Pekerjaan Allah Ujar Numan Engkau Ini Membalik Perkara Tetawaan Orang Dari Tadi Engkau Bertanya Seharusnya Orang Yang Bertanya Di Atas Di Mimbar Dan Menjawab Di Di Bawah Engkau Membalik Para Para Dari Tadi Bertanya Menjawab Belum Aku Kada Hendak Menjawab Kecuali Ikem Turun Daripada Mimbar Ayo Kau Menjawab Apa Pekerjaan Allah Sekarang Naik Numan Dari Atas Ujar Numan Pekerjaan Allah Sekarang Adalah Menjatuhkan Orang Yang Sumbung Yang Sesat Seperti Engkau Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Dan Menaikkan Orang Yang Benar Seperti Aku Dari Bawah Ke Atas Jadi Bapak Turun Aja Pendeta Dari Naik Siden Menurunkan Engkau Sumbung Sesat Dari Tempat Tinggi Ketempat Hina Ketempat Rendah Dan Menaikkan Aku Orang Yang Benar Dari Tempat Rendah Dari Bawah Menuju Atas Mimbar Nah Ini Dalil Akal Seseorang Harus Memiliki Itu Jadi Ada Hukum Akal Ada Dalil Akal Hukum Akal Inilah Nanti Yang Menyertai Dalil Akal Nah Sesudah Itu Baru Dalil Nakal Dalil Dari Al-Quran Mupun Hadis Mana Dalilnya Allah Ta'ala Wujud Allah Dan Sebagainya Nanti Kemudian Ada Baru Wajib Hukum Akal Itu Ada Lagi Ngarannya Mustahil Maksudnya Mustahil Pada Akal Artinya Barang Yang Tiada Boleh Pada Akal Oleh Adanya Menurut Akal Kedemungkin Nah Itu Mustahil Pada Akal Menurut Akal Diputar Sudah Akal Kedemungkin Itu Terjadi Tunggarannya Mustahil Pada Akal Seperti Ketiadaan Allah Putar Putar Mencari Dalil Supaya Allah Ta'ala Itu Kedemungkin Ada Mustahil Kenapa Kita Lihat Menunjukkan Allah Ta'ala Gerakannya Ucapannya Sifatnya Perbuatannya Macam-macam Menunjukkan Allah Semua Kayak Paja Utak Kita Berputar Mungkin Allah Ta'ala Tuh Kededa Nah Ini Ngarannya Mustahil Pada Akal Sesuatu Atau Barang Yang Tidak Boleh Pada Akal Oleh Adanya Ngarannya Mustahil Seperti Ketiadaan Adanya Allah Atau Allah Berserikat Allah Berserikat Dua Misal Tuhan Tidak Mungkin Kenapa Karena Seikum Handa Panas Tuhan Tidak Mungkin Nah Itu Akal Itu Nangka Tiga Ngarannya Harus Artinya Barang Yang Sah Pada Akal Oleh Adanya Dan Tiadanya Seperti Berbuat Allah Ta'ala Bagi Sekalian Mungkin Atau Meninggalkannya Ngarannya Harus Bagi Akal Boleh Pada Akal Seseorang Dalam Parut Boleh Pada Akal Bagi Allah Allah Andak Mahidupkannya Atau Mematikannya Nanti Jais Saja Pada Akal Ini lahir Atau Ada Menurut Akal Kita Boleh Jais Atau Harus Atau Jara Kita Kada Wajib Harus Boleh Jadi Ada Boleh Jadi Ada Boleh Jadi Allah Hidupkan Boleh Jadi Allah Matikan Boleh Jadi Allah Lahirkan Boleh Jadi Allah Lahirkan Ngarannya Hukum Akal Yang Namanya Harus Atau Ujar Kita Boleh Iyak Boleh Gada Nah Ingat Situ Dahulu Kemudian Hukum Syarat Lima Pergerak Tidak Tidak Banyak Hukum Sip Terima kasih.